Tidak ada perang, maka tugas kita adalah terus untuk semangat belajar Dulu mbah-mbah kita, meskipun dalam kondisi yang memprihatinkan Dalam kondisi perang, tapi banyak ulama-ulama hebat lahir dari Indonesia Mereka semua lahir di era perang, di era yang memprihatinkan Sedangkan kita harus lebih lagi untuk berprestasi Karena kita hidup di era yang penuh kedamaian Maka jangan terlena dengan berbagai macam fasilitas yang samian dapatkan